Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke kali ini gue bakal mainin game judulnya Extra Case, My Girlfriend's Secret Jadi rahasia pacarku Kayaknya ini agak thriller gitu ya Horror atau apa gimana gue juga gak tau sih Tapi gue penasaran sama game ini Kita coba dulu aja Z key, accept, investigate, X key, cancel, open the menu F5 key, return to the title screen Oke dia cuma pake Z sama X dong Ini cerita fiksi Oke Namaku Marty Jadi dia ternyata anak sekolah Oh dia kecelakaan mobil gitu Dimana dia kehilangan kedua orang tuanya Satu-satunya temanku dan ingatanku Jadi aku masih menyesuaikan diri dengan kehidupan ini Tapi hidupku gak buruk kok Sali Marty aku sangat senang kamu disini Aku merindukanmu Jadi ini pacarnya si Sali Aku baru saja melihatmu kemarin Aku masih merindukanmu oke Aku mulai berkencan dengan seorang gadis namanya Sali Dan dia sangat manis Meskipun mungkin sedikit manja Dia seperti kelinci kecil Hari ini adalah ulang tahun Sali Dan dia mengundangku ke rumahnya untuk Ya makan cookies lah Dan kita berdua sudah lama menunggu hari ini Ini nazar untukmu Ini adalah jimat untuk melawan hantu Aneh banget hadiahnya Aku beli ini dari eksorsis Aneh banget Dan aku janji ini Bekerja ya Maksudmu Bruce Oh thanks Hah? Ada yang salah? Ini membuatku merasa sedikit nual Aku pikir aku tidak bisa mengambil ini Aku minta maaf aku akan memberikanmu sesuatu yang lain Tidak aku yang seharusnya minta maaf Aku membuang-buang hadiahmu Ini bukan pertama kalinya Sali Menolak hadiahku Aku tidak pernah punya pacar lain Dan aku tidak punya teman Atau keluarga untuk ditanyakan Jadi aku tidak tahu apakah sesuatu seperti ini normal Apakah aku sungguh buruk dalam memilih hadiah Kalau gitu dia hantu dong Well Aku mau ke dapur dulu Memanggang cookies Kue Oke aku akan memberikanmu Quick tour Ini kamar mandi Dan itu dapur Silahkan kalau mau cek kamar-kamar lain Kecuali satu Jangan pernah Membuka pintu kamarku Mengerti? Oke Sure Kamu sungguh anak yang baik Good boy Seperti kamu akan diberikan hadiah saat malam Wah hadiah apa nih? Asik nih Hah? Apa? Maksudku kue? Oh oke Sudah mikir ke yang lain Kalian juga pasti mikir ke yang lain kan? Sungguh mudah mendebak apa yang kau pikirkan Sama seperti cowok lain Hah? Aku tidak mendengar kalimat terakhirnya Enggak Enggak apa-apa Oke Jadi namanya Sally itu Fullnya adalah Sarah Sweet ya Dan dia sungguh gadis yang baik Seperti namanya Sweet Dia adalah pacarku Dan aku Mengaguminya Tapi kadang Aku merasa dia menyembunyikan sesuatu dariku Dan itu adalah Sisi yang aku tidak ketahui Oke aku akan melihat-lihat Sambil membuang waktu Oke dia gerakinya pakai ini Ini mengingatkanku pada Sally Oh jadi si Sally itu juga ternyata adalah pasien ya Di rumah sakit Disitulah kami tiba-tiba terjebak Dalam bahaya paranormal yang gila Sekelompok orang dirasuki oleh roh jahat Dan terus menyerang Lebih banyak orang Kerasukan katanya Kerasukan setan Untungnya seseorang memanggil eksorsis Namanya Bruce Eksorsis itu pengusir setan Tolong Iblis Bruce Hey you cats Gunakan ini Untuk itu Oke langsung lenyap Iblisnya Terima kasih Oh disuruh bayar dia Seribu dolar Pay up Tunggu Terima kasih untuk Pertolongan Bruce Aku tidak hanya selamat Tapi juga bisa menyelamatkan Sally Mungkin itu efeknya Tapi segera setelah itu Sally dan aku Mulai pacaran Oke kita cek-cek dulu aja Ini WC Gak ada yang aneh Gue yakin yang berkilau ini Foto dari ibunya Sally Jadi Sally ini ternyata Gak dekat sama ibunya Mereka hanya pernah Saling ketemu gitu Beberapa kali lah Dalam setahun Sleeping pills Oh ke psikiater juga Ternyata si Sally ini Pasti aneh nih Cewek Dia tidak pernah Mengatakan kepadaku Apa sih sakitnya itu Tapi dia tidak pernah Ingin membincangkannya Dan aku juga tidak bertanya Itu adalah privacy dia ya Katanya gitu Oke The Grand Mistress Word Semua laki-laki itu Diciptakan bodoh Dan mereka penuh Dengan ketidakpastian Sembah dan rangkul Mimpi yang diberikan Kepadamu Bunuh egomu yang lemah Dan percayakan Masa depanmu Padanya Mempersiapkan dirimu Untuk masa depan Adalah satu-satunya Jalan menuju kebahagiaan Mimpi Ini bisa membuat orang Punya mimpi Yang menceritakan Masa depan Haha Bayangkan betapa manisnya itu Itu bisa memberitahuku Bagaimana hubunganku Dengan Sally Akan berjalan Baik Aku tidak tahu Mengapa Tapi Lukisan ini Membuatku tidak nyaman Nyak Aku pernah mendengar Nama itu Di suatu tempat sebelumnya Aku pikir Dia adalah dewa Dari gerakan Keagamaan baru Yang memiliki Pengikut kecil Tapi setia Apakah Sally Percaya dengan sesuatu Seperti ini Kayaknya aliran sesat Gitu deh Oh Sofanya nyaman Ini seperti Sally Mungkin Sally membuat ini sendiri Jadi hobinya ya Dia pernah membilang Soal ini Soal hobinya Aku dapat ini untukmu Kamu suka mengoleksi boneka kan Oh aku minta maaf Ditolak lagi Aku tidak mengoleksi boneka Aku hanya Suka membuatnya sendiri Dengan tanganku Ditolak terus ya Terima kasih John Hah Marty John Siapa itu Mantannya kali Aku hanya Salah nyebut nama Wah ini cewek Aneh banget Sumpah Jadi Sally itu Punya rahasia Rahasia yang tidak pernah Dia katakan pada aku Gue sih Kayaknya udah Oga dah Kabur aja dari ini rumah Ada something wrong sih Sama cewek ini Sally sedang Memegang Pisau dapur Di tangan kirinya Dan dia siap untuk Memotong Kue coklat Tapi Tangan dia Terhenti Dan dia mulai Menatap Secara kosong Kedepan Sally Sally Hah Marty Kamu baik-baik saja Aku hanya Kedistrek Kadang-kadang Ya itu sering terjadi Jika kamu kelelahan Kamu seharusnya Istirahat Iya Kamu butuh sesuatu Aku khawatir Kamu kesepian Jadi aku ingin Bicara sedikit Apa yang kamu ingin Bicarakan Oke Disini Banyak nih Satu dulu aja Oh Kidal ceweknya ya Mengapa kamu suka Padaku Mungkin karena kamu adalah Laki-laki paling tampan Yang aku pernah Temui Sungguh Tapi Tidak ada Cewek Yang bilang Kalau ini Aku ini Tampan Atau Ganteng lah Ya Cinta itu Buta Katanya Berarti Toko utamanya jelek Nong Nggak puas Jawabannya ya Aku pikir Kamu itu Cantik juga Oh Karena Cinta itu Tidak melihat Kelemahan kan Aku yakin Banyak Laki-laki Yang bilang Kamu cantik Hah Kueh yang Kamu Panggang juga Luar biasa Dan aku suka Kamu membuatku Merasa dibutuhkan Aku Sungguh Beruntung Jadi pacarmu Ini Seperti mimpi Ah Jangan katakan itu Kamu membuatku Malu Nah ini Tanyain tentang Portrait ofnya Lukisannya Kamu percaya dengan Kepercayaan itu Oh itu adalah Kepercayaan ibuku Ibuku sangat mencinta Ayahku Tapi dia mati Waktu aku Tapi dia meninggal Sewaktu aku Umur 3 3 tahun Setelah itu Kultus itu Menghabiskan Hidup ibuku Dia membayar Banyak uang Kepada Grandmistress Dan Mengabaikan Kakakku Dan aku Oh aku Mengerti Jadi aku Sangat kesepian Saat kecil Apa yang harus Aku katakan Di situasi ini Oke boneka ini Seperti Dirimu Apakah ini kamu Itu sebenarnya Adalah kakakku Dia adalah Orang yang membuatnya Jadi Kakamu membuat Boneka ini Dia kelihatan Seperti apa Namanya Seira Dan dia Sama dengan Namaku Sarah Dan waktu kecil Aku sungguh Terikat dengan Seira Selalu mengikuti Dia kemanapun Dan Meniru Apa yang dia Lakukan Alasan aku Suka membuat boneka Adalah Karena Itulah yang Apakah Apakah ada Sesuatu yang terjadi Antara Sally Dan kakaknya Ini Hanya aku yang Bicara Tapi aku Merasa Jika dia Sungguh-sungguh Membencimu Dan tidak Mencintaimu Bahkan sedikitpun Dia pasti Tidak akan membuat Boneka Seira Siap Apa yang harus Aku lakukan Sesuatu yang Belum pernah Aku cek Adalah Pintu Di kamarnya Sally Oke Tapi itu kan Tidak boleh Sebenarnya Oke Kita cek Aja Tidak mungkin Kita keluarkan Coba kita cek Ini Ini apa Pintu ini Memanggilku Semakin aku Membiarkannya Aku semakin Ingin Untuk membukanya Nggak bisa Coy Nggak ada Pilihannya Open the door Do not open it Belum bisa Aku memilih Untuk tidak Membuka pintunya Tapi Bukan karena Aku Respect ya Dengan privacy Sally Aku hanya takut Aku takut Itu akan Mengganggu Atau Menghancurkan hubungan kita Lebih Dari menemukan Apa yang dia Sembunyikan Marty The cookies are done Oke Kuenya udah selesai Baiklah Kamu tidak Membuka pintu Di kamarku kan Aku hampir Membukanya Jujur lagi Gak apa-apa deh Apakah itu enak Enak Kamu bisa menjualnya Kamu tidak makan Itu membuatku bahagia Saat Melihatmu makan Lagipula Aku kan Bisa kapanpun Katanya Membuat kue ini Untukku Apa yang kamu bicarakan Hari ini adalah Hari ulang tahunmu Dan Makanannya juga enak Lebih enak Kalau dibakan bersama Ayolah Buka mulutnya Oke Enak Tentu saja Aku membuatnya sendiri Itu betul Iya Marty kamu sungguh Manis Laki-laki polos ya Laki-laki Laki-laki sepertimu Seharusnya tidak Berkencan denganku Apa Gak apa-apa Ini sudah malam Kamu seharusnya pulang Ke rumah Iya Aku pikir juga Begitu Kamu kelihatan Kecewa Atau kamu ingin Aku bilang Tidak ada Seorang pun Di rumah Apakah kamu Menginap saja Waduh Pikirannya ya Kalian udah kemana-mana Pasti Bahaya ini Cuma berdua Di kamar No no Aku sungguh Seharusnya aku pergi Oke dia pulang Kamu sungguh manis Aku mencintaimu Karena itulah Aku akan mengucapkan Selamat tinggal Marty Setelah itu Sali mulai Menghindariku Dia tidak Membalas pesanku Atau menjawab Teleponku Aku berpikir Untuk datang Ke rumahnya Langsung Tapi Aku tidak punya Keberanian Aku takut Menanyakannya Kalau dia menjaga Jarak Denganku Apapun itu Alasannya Dan Ya setelah itu Hubungan kita Buyar Jika aku tahu Ini akan terjadi Aku akan membuka Pintunya saat itu Setidaknya seperti itu Aku mungkin tahu Mengapa semuanya Berakhir seperti ini Tapi Tidak masalah Tidak ada Seorang pun Yang bisa Mengembalikan Waktu Oh ini Normal ending Satu ya The Fade Out Ada Sepuluh endingnya Coy Wah seru juga Ini game Kita lanjut Ke ending Berikutnya Apakah aku Mendengar Seseorang Mengatakan Ingin Memundurkan Waktu Mengembalikan Waktu Untuk Menyelamatkan Suatu Hubungan Baiklah Aku akan Bermain Sebagai Dewa Asmara Untuk Kalian Berdua Dan Mengabulkan Keinginanmu Dengan Mimpi Precognitifku Oke Dia kembali Lagi kesini Coy Mengapa Aku tidur Di sofa Ini Aku pikir Aku bermimpi Panjang Tapi Apa yang Aku impikan Aku tidak ingat Sebelum Aku tidur Aku Mencoba Untuk Memutuskan Apakah Membuka Pintu Ini Atau Tidak Aku tidak Tau Kenapa Tapi Aku ingin Membuka Pintu Ini Aku hanya Ingin Tau Apa Rahasia Sally Oke Mungkin Segini Dulu Untuk Roma Ending Satu Gue Bakal Lanjutin Lagi Di Video Selanjutnya Kayaknya Seru Juga Kayak ada Misteri Misterinya Dan kita Penasaran Apa yang Terjadi Apa sih Yang disembunyikan Oleh Si Sally Ini Oke Segitu Dulu Dari Gue Comment Like Share Dan Subscribe Channel Gue Kepo Gaming Always Positive Thinking Ciao Bye Terima kasih telah menonton!